dan seluruhnya saya serahkan para Bapak Gembala Tengah kuatimu akan kebutuhanmu letakkan semua di bawah Tengah kuatimu Tengah kuatimu akan kebutuhanmu Tengah kuatimu akan kebutuhanmu tetap semangat semua di bawah Tengah kuatimu akan kebutuhanmu tetap semangat semua di bawah Tengah kuatimu akan kebutuhanmu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Di dalam Tuhan ada jawapan, ada pertolongan Ada jalan keluar yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia Sebab itu Tuhan kami hanya Tuhan menyerahkan segenap hidup kami hanya kepada Tuhan Tidak kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, pangkat, dan kelebihan-kelebihan yang kami punyai Sehingga Tuhan di dalam pengikutan kami kepada Tuhan Benar-benar dibuat indah Dibuat menjadi kehidupan kami menjadi suatu kehidupan yang luar biasa Terima kasih buat malam ini Tuhan membuka jalan bagi kami Untuk datang menghadap engkau lewat ibadah doa penyembahan Semua karena kemurahan daripada Tuhan Sehingga malam ini kami boleh mendapat kesempatan Untuk menyerahkan segala persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Menantikan pertolongan dari uluran dua tangan yang berkuasa Untuk memberi jawaban dari setiap masalah yang kami hadapi Lewat ibadah ini kami diajar untuk berada pada puncak ibadah doa penyembahan Tuhan terpujilah kasih karunia Tuhan Terpujilah firman Tuhan Terpujilah roh Tuhan Terpujilah segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Kami di hari-hari terakhir ini kami lebih sungguh-sungguh lagi Lebih giat lagi mengerjakan keselamatan kami Dengan takut dan gentar Mengerjakan pekerjaan ini Tuhan dengan segala kerendahan di hati Supaya jangan ada penyesalan yang tidak berarti Kemudian diharikat dalam hidup kami masing-masing Tuhan kami sudah memuji Tuhan Tiba saatnya kami untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan Lewat pembukaan firman yang sebentar akan kami terima Hamba menyerahkan pemberitaan firman Menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan pengasihanmu Tuhan Hamba menyerahkan sekenap hidup hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Tuhan Tuhan taruh perkataan firmanmu di mulut bibirid hambamu Pakai hambamu untuk menyampaikan firmanmu Tuhan Urapi dengan kuasa roh kudusmu penuhi hati hambamu dengan nikmat pengertian rohikmat dan wahyu Diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik Sesuai kehendak Tuhan Bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu Bukan dorongan emosi daging atau setan-setan Sehingga oleh kuasa firman itu Tuhan Menyatakan yang tidak ada menjadi ada yang mati dihidupkan kembali Apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Oleh kuasa firman Allah Yang berkuasa untuk memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga Berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kami Oleh kuasa firman yang sakit disembuhkan Yang susah dihiburkan Yang lemah dikuatkan Sampai pada akhirnya kami dibawa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi tubuh mempelai Kelak berada dalam perjemuan malam kawinan anak domba Sebagai sosaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Muara dari ibadah adalah pesta nikah anak domba Bukan soal berkat-berkat yang lain Tuhan Yesus terima kasih terpujilah Tuhan Sebab itu sebagaimana engkau mengurapi Hambamu Urapi juga yang bertugas Baik yang membaca firman Tuhan Untuk infokus Livestreaming Bahkan yang menginti kotbah Tuhan semuanya Sampai kepada imam-imam Bahkan sampai kepada seluruh kehidupan sedang jemaah Tuhan Semuanya diurapi oleh roh Tuhan yang satu yang sama Bergan dengan tangan kami untuk melayani dan menghadap Tuhan Sehingga ibadah ini menjadi korban persembahan berbohar Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji dan kuasa Baik untuk masa sekarang maupun masa yang kedatang Nama Tuhan dipermuliakan Juga engkau berkati dan urapi alat musik Alat elektronik Laptop Laptop Bahkan juga komputer Serta komponen-komponennya Semuanya diberkati dan diurapi oleh Tuhan Sesudah diperciki oleh darah salib Demikian juga sinyal di udara Tidak lupa berdoa untuk Sidang jemaahmu di Bandung, di Malaysia Bahkan umat ketepusan Tuhan Yang senantiasa setia dalam ketekunan ibadah doa Ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok Termasuk ibadah doa penyembahan malam ini Juga engkau juga memberkati mereka dan mengurapi Sesudah diperciki oleh darah salib Selanjutnya ada suatu persekutuan yang indah Persekutuan yang baik diantara kami Satu saat hati mata bertumata Dalam penggembalaan yang sempurna Yerusalem yang baru Terpujilah kasih karunia Tuhan Terpujilah firman yang dibukakan Terpujilah roh Allah yang mengurapi kami sekaliannya Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Iblis setan yang masih tersisap Kami patahkan dalam nama Yesus Kami perintahkan kamu semua pergi keluar dari tempat ini Dari kami semua Darah Yesus yang berkuasa memberi kelepasan atas kehidupan kami Selanjutnya Tuhan hadirlah di tengah ibadah ini Tuhan Sebagai imam besar yang melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami Topanglah Tuhan ibadah ini Dari awal sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami alaskan doa ini Haleluya Amin Silahkan duduk Puji Tuhan Segala puji, segala hormat hanya bagi dia Yang sekarang duduk di atas tata kemuliaannya Dialah alas sesembahan kita Puji Tuhan yang harus kita sembah sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini Puji Tuhan saya tidak lupa menyapa sudang jemaah Tuhan yang ada di Malaysia Di Bandung Bahkan umat ketebusan Tuhan yang senantiasa setia dalam ketekunan ibadah Ketekunan dalam tiga macam badat pokok plus Termasuk ibadah doa penyembahan di malam ini Puji Tuhan selanjutnya marilah kita Mohonkan kemuran Tuhan Supaya firman itu keluar Yakni terjadi pembukaan firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Puji nama Tuhan Segera kita sambut Kitab Kuluse Surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaah di Kuluse Sebagai firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan Kitab Kuluse Sebagai firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan Pasal tiga ayat yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga Hai suami-suami Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia Puji Tuhan Singkat kata seorang suami harus tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar Puji Tuhan Kemudian seorang suami dilarang untuk berlaku kasar terhadap istrinya Leberingki tentang keberadaan dari seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya Satu Petrus tiga Satu Petrus tiga Satu Petrus tiga Ayat tujuh silahkan Demikian firman Tuhan Tujuh bersama suami istri Ya silahkan Demikian juga kamu hai suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah Terima kasih Seorang suami dituntut untuk berlaku bijaksana terhadap istrinya saudara Puji Tuhan Seorang suami dituntut untuk berlaku bijaksana terhadap istrinya Saudaraku Yesus Kristus adalah kepala gerija dan mempelai pria surga Dia juga suami di dalam kebenaran dan keadilan Sama dengan suami yang bijaksana Amin saudara ku Terkait dengan suami yang bijaksana Maka kita akan baca Daniel Pasal 12 ayat 13 Silahkan Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya Seperti cahaya cakrawala Orang-orang bijaksana bercahaya Seperti cahaya cakrawala Bersinar dalam kegelapan Puji Tuhan Kemudian Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama-lamanya Ada pun selanjutnya Ada pun tugas dari orang-orang bijaksana Ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran Menuntun banyak orang kepada kebenaran Amin saudara ku Itulah tugas dari orang-orang bijaksana Itulah tugas dari seorang pemimpin Seorang kepala Itulah imam-imam Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Harus menjadi contoh dan teladan Bersinar terang dalam kegelapan Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran Jangan kita asal melayani saudaraku Kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Sebagaimana dengan Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus Sebagaimana dengan Rasul Paulus Menuntun sidang jemaat di Korintus Jawab Rasul Paulus Sebagaimana dengan Rasul Paulus menuntun jemaat di Korintus Pasal 1 Korintus 10 Ayat 14 sampai dengan ayat 15 Demikian firman Tuhan Israel sebagai suatu peringatan Puji Tuhan terus Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Jauhilah penyembahan berhala Jauhilah penyembahan berhala Terus Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana Sebagai orang bijaksana Rasul Paulus adalah orang bijaksana Terus Pertimbangkanlah sendiri Pertimbangkanlah sendiri Apa yang aku katakan Apa yang aku katakan Puji Tuhan Sebagai seorang hamba Tuhan yang bijaksana Disini kita melihat Rasul Paulus menghimbau dan mengingatkan Supaya jemaat di Korintus ini Menjauhkan diri dari penyembahan berhala Amin saudara ku Tetapi Apakah penyembahan berhala yang dimaksud oleh Rasul Paulus Maka kita lihat lebih jelasnya di dalam 1 Korintus 10 Ayat 19 sampai 20 Apakah yang aku maksudkan dengan perkataan itu Perkataan itu Maksudnya pada ayat 14-15 tadi Terus Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Terus Bukan Bukan soal Rasul Paulus Bukan soal berbicara Bukan soal Bukan berbicara soal Persembahan berhala Puji Tuhan Tetapi Terus Apa yang aku maksudkan ialah Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Iya Puji Tuhan Kepada roh-roh jahat bukan kepada Allah Terus Dan aku tidak mau Bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Bukan kepada Allah Itu yang inti dari pernyataan Rasul Paulus pada ayat 14-15 Adalah bahwa persembahan dari bangsa Israel Adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Puji Tuhan Itu poin penting Yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus Sebagai orang bijaksana kepada jemaat di Korintus Puji Tuhan Itu poin penting yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus Bahwa persembahan dari bangsa Israel Bahwa persembahan dari bangsa Israel Bukan kepada Allah Tetapi kepada roh-roh jahat Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas Menghimbau jemaat di Korintus Agar mereka jangan bersekutu Dengan roh-roh jahat Seperti bangsa Israel Selama 40 tahun Dalam perjalanan mereka Di Padanggurun Saudaraku Jadi Ternyata Eh ternyata Sekalipun bangsa Israel Menjadi satu barisan jemaat Yang dipimpin oleh Musa Ataupun menjadi rombongan Yang nampaknya beribadah kepada Allah Di Padanggurun Namun pada kenyataannya Persembahan mereka adalah Persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Ini perjalanan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Assalamualaikum Perjalanan bangsa Israel di Padanggurun Selama 40 tahun Itu adalah gambaran dan bayangan Dari perjalanan gereja Tuhan Di hari-hari terakhir ini Bagaikan melewati Padanggurun Pada siang hari panas Siang hari mengalami kepanasan Terik panas matahari Malam hari Begitu dinginnya Dingin mencekam Sehingga ketika Batu mengalami dua suhu yang berbeda ini Satu kali dingin Satu kali panas Lama-lama hancur Berantakan Amin suruhku Inilah perjalanan Inilah gambaran dari Perjalanan gereja Tuhan Di hari-hari terakhir ini Kiranya kita dapat Pahami dengan baik Ayat 21 Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan roro jahat Puji Tuhan Kita tidak dapat melayani Tuhan Suruhku Kita tidak dapat melayani Tuhan Dan menyangkal diri memikul salib Tetapi di dalam kesempatan yang lain Kita juga bersekutu dengan roro jahat Itu tidak sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi Dikerjakan secara serentak Puji Tuhan Kemudian Kamu tidak dapat mendapat bagian Dalam perjamuan Tuhan Kita tidak mungkin dapat melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Kebenaran dari firman Tuhan Terus Dan juga dalam perjamuan roro jahat Kemudian berlaku jahat di hadapan Tuhan Itu sesuatu yang tidak mungkin Itu yang menyebabkan Inilah yang melatar belakangi Sehingga Persembahan-persembahan mereka Bukan kepada Allah Tetapi kepada roro jahat Jangan rugikan diri sendiri Hanya karena kebodohan Hanya karena pekerjaan yang Tidak berkenan kepada Tuhan Di tengah-tengah kita mengikuti Tuhan Saudaraku Puji Tuhan Tetapi perhatikanlah segala firman yang Kita terima Berlakulah bijaksana Dewasalah dalam bersikap Supaya di atas segalanya nama Tuhan Dipermuliakan Puji Tuhan Selanjutnya Saudaraku Marilah kita melihat Persekutuan bangsa Israel Dengan roro jahat 1 Korintus pasal 10 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 Demikian firman Tuhan Semuanya ini telah terjadi Sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Perjalanan bangsa Israel di Padangguru Selama 40 tahun Saudaraku itu merupakan gambar dan bayangan dari perjalanan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini Saudaraku Puji Tuhan Terus Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Menginginkan hal-hal yang jahat Ayat 6 Kemudian yang kedua Ayat 7 Dan supaya jangan kita menjadi penyembak Menyembak berhala Kemudian yang ketiga Ayat 8 Janganlah kita melakukan percabulan Melakukan percabulan Yang keempat Ayat 9 Dan janganlah kita mencobai Tuhan Mencobai Tuhan yang ke-5 Ayat 10 Dan janganlah bersungut-sungut Janganlah bersungut-sungut Puji nama Tuhan Ada pun persekutuan bangsa Israel Dengan roh-roh jahat Selama 40 tahun di Padangguru Nialah yang pertama Menginginkan hal-hal yang jahat Ayat 6 Yang kedua Menyembah berhala Ayat 7 Yang ketiga Melakukan percabulan Ayat 8 Yang keempat Mencobai Tuhan Ayat 9 Yang kelima Bersungut-sungut Ayat 10 Amin suratku Puji Tuhan Itulah persekutuan dari bangsa Israel Itulah persekutuan bangsa Israel Dengan roh-roh jahat Kita masih mengikuti seri Seri penjelasan dari hal yang kedua Puji Tuhan Malam ini kita masih diberi kesempatan Untuk mengikuti seri penjelasan dari hal yang kedua Dimana Israel menyembah berhala Itu pada ayat Itu ya Puji Tuhan Israel menyembah berhala Puji Tuhan Peristiwa tersebut Ditulis dengan lengkap Pada kitab Musa yang kedua Kitab Musa yang kedua Puji Tuhan Kemudian Suratku Itulah keluaran 32 Ayat 1 Sampai dengan ayat 35 Kitab Musa yang kedua Itulah keluaran Keluaran 32 Ayat 1 Sampai dengan ayat 35 Kemudian Keluaran 32 Saudaraku Ditulis saja Keluaran 32 Menurut pembagiannya Saudaraku Ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-6 Tentang lembu emas Kemudian Ayat 7 Sampai dengan ayat 14 Tentang murka Allah Ayat 15 Sampai dengan ayat 20 Tentang dua lobatu Ayat 2 Strip yang ke-4 Ayat 21 Sampai dengan ayat 29 Tentang Musa marah kepada Harun Kemudian Strip yang ke-5 Ayat 30 Sampai dengan ayat 35 Tentang Musa berdoa Kepada Bagi bangsa Israel Untuk bangsa Israel Puji Tuhan Malam ini Kita akan melihat tentang Musa berdoa Untuk bangsa Israel Sesi yang ke-2 Karena pada sesi yang pertama Kita sudah membaca Kita sudah awali dari Keluaran 32 Ayat 30 Sampai dengan ayat 31 Amin Saudaraku Maka sesi ke-2 Sesi ke-2 Tentang Musa berdoa Untuk Israel adalah Sekarang kita akan membaca 31 Sampai dengan 31 Sampai dengan 32 Demikian Kirman Tuhan Ya 30 Jadi ayat 30 Jadi sesi pertama Kita sudah melihat Penjelasan dari Keluaran 32 Ayat 30 Sampai 31 Bukan Puji Tuhan Dimana Musa Mengadakan pendamaian Karena dosa besar Yang telah diperbuat Oleh bangsa Israel Yaitu menyembah Berhala Lembu emas Minggu lalu Telah diterangkan Saya berharap Apa yang sudah Disampaikan Kiranya itu Masih jelas Dalam ingatan kita Masing-masing Terpatrik Di dalam hati Dan pikiran kita Sekaliannya Puji Tuhan Menjadi berkat Yang besar Sekarang Sesi ke-2 Ayat 32 Terlebih dahulu Demikian Firman Tuhan Tetapi sekarang Kiranya engkau Mengampuni Dosa mereka itu Tetapi sekarang Kiranya engkau Mengampuni Dosa mereka itu Terus Dan jika tidak Terus Hapuskanlah kiranya Namaku dari dalam Kitab yang telah kau tulis Hapuskanlah kiranya Namaku Dari dalam Kitab yang telah Kau tulis Puji Tuhan Selanjutnya Pada sesi ke-2 ini Di sini kita perhatikan Sebagai hamba Tuhan Atau pemimpin yang Bertanggung jawab Pada saat mengadakan Pendamaian terhadap Dosa itu Dosa besar itu Musa memohon Kepada Tuhan Supaya kiranya Tuhan Mengampuni Dosa Bangsa Israel Dosa mereka Puji Tuhan Ini juga Yang menjadi Tanggung jawab Saya Baik terhadap Diri saya Nikah saya Dan nikah rumah tangga Dan anak-anak saya Termasuk Keluarga Allah Sidang jemaat GPT-Betania Tanpa terkecuali Supaya kiranya Tuhan Senantiasa Mengampuni Semua dosa-dosa Yang telah kita Perbuat Amen Suratku Tidak lagi Mengulangi dosa-dosa Yang pernah kita Perbuat Amen Suratku Itu Tanda pengampunan Dari dosa Yang telah Ditepus oleh Yesus Kristus Di atas Kayu salib Puji Tuhan Kemudian Musa berkata Jika dosa mereka Tidak diampuni Musa bersedia Supaya namanya juga Turut Dihapuskan Dari kitab Kehidupan Anak domba Puji Tuhan Memang Sekilas Kita melihat Memang Sekilas Kita melihat Memang Musa ini Betul-betul Sekilas Pandang Kita melihat Musa ini Betul-betul Seorang hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Maka Rasul Paulus pun Mendedikasikan Pribadi Musa Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Dan setia Di dalam Melayani Rumah Tuhan Di dalam Kitab Ibrani Fasal yang ketiga Puji Tuhan Maka seorang hamba Tuhan Satu dengan yang lain Harus saling menghargai Dan saling menghormati Puji Tuhan Apalagi Imam-imam Sidang jemaat Harus menghormati Mereka dengan jari payah Memberi pengajaran Dua kali lipat Amen Suruhku Puji Tuhan Haleluya Keluaran 32 Ayat 33 Setelah kita baca Keluaran 32 Ayat 30 Keluaran 32 Ayat 32 Lanjut Setelah Mendengarkan Pernyataan Rasul Mendengarkan Pernyataan Musa Supaya Tuhan Benar-benar Mengampuni Dosa mereka Suruhku Dan Jikalau tidak Musa lanjut berkata Hapuskanlah Keranya Namaku Dari dalam kitab Yang telah kau tulis Bagaimana Respon Tuhan Respon Allah Terhadap Sikap Musa Di dalam Hal pendamayan Terhadap dosa tersebut Ayat 33 Demikian firman Tuhan Tetapi Tuhan Tuhan berfirman Kepada Musa Tuhan Berkata Berfirman Kepada Musa Terus Siapa yang berdosa Kepadaku Siapa yang berdosa Kepadaku Jadi siapa yang berdosa Kepada Tuhan Terus Nama orang itulah Nama orang yang berdosa Itulah yang harus Dihapuskan Dari dalam Kitab Kehidupan Jadi bukan Nama Musa Yang berdosa Bukan nama Musa Yang dihapuskan Sekalipun Musa bersedia Namanya dihapuskan Dari dalam Kitab kehidupan Anak domba Suratku Apa Pekerjaan Penebusan Dan pendamayan Yang telah dikerjakan Oleh Yesus Kristus 2000 tahun Yang lalu Itu merupakan Tanda Keadilan Allah Sebab itu Sesuai dengan Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Kepada jemaah di Roma Pasal 3 Ayat 24 Sampai dengan Ayat 27 Jadi Saudaraku Sekalipun Musa Menyampaikan Pernyataan demikian Tuhan tetap berkata Siapa yang berdosa Nama orang itu Yang dihapuskan Dari dalam Kitab kehidupan Karena Allah itu Adil Saudaraku Korban Kristus Pekerjaan Pendamaian Dikerjakan oleh Yesus di atas Kau salib Itu perbuatan Allah yang Adil Itu tanda Allah itu Adil Saudaraku Kiranya dapat Dipahami dengan Baik Amin Saudaraku Mari kita Lihat dulu Roma Pasal 2 Atau tidak Mengapa Baca Roma 3 Apa-apa Roma Pasal yang Ketiga Boleh Boleh baca Ayat 20 Boleh Ayat 22 Sampai 25 Demikian Kerman Tuhan Manusia Dibenarkan Karena Iman Terus Yaitu Kebenaran Allah Karena Iman Dalam Yesus Kristus Bagi Semua Orang Yang Percaya Tidak Ada Perbedaan Puji Tuhan Jadi Iman Dalam Yesus Kristus Bagi Semua Orang Yang Percaya Puji Tuhan Tidak Ada Perbedaan Antara Israel Dan Bangsa Kafir Puji Tuhan Semuanya Akan Dibenarkan Oleh Iman Dalam Yesus Kristus Tidak Ada Perbedaan Lalu Ayat 23 Sampai Ayat 25 Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Termasuk Bangsa Israel Dalam Penyembahan Berhala Di Padang Gurun Terus Tetapi Oleh Karena Kasih Karunia Terus Telah Dibenarkan Dengan Cuma Cuma Dengan Cuma Oleh Penebusan Di Dalam Darak Salib Kristus Ayat 25 Kristus Yesus Telah Ditentukan Allah Jalan Pendamaian Kristus Yesus Telah Mengadakan Pendamaian Terus Karena Iman Dalam Darahnya Terus Hal ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Hal ini Dibuat Allah Inilah Perbuatan Allah Di Dalam Kristus Yesus Yang Telah Memperdamaikan Dosa Seluruh Manusia Israel Dan Kafir Untuk Menunjukkan Keadilannya Jadi Allah Itu Adil Surahku Jadi Ketika Yesus Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Baik Atas Bangsa Israel Maupun Bangsa Kafir Itu Tanda Allah Itu Adil Surahku Jadi Barang Siapa Berdosa Nama Orang Itu Yang Dihapuskan Dari Kita Kehidupan Sehingga Sekalipun Musa Berkata Kalau Dosa Mereka Tidak Diampuni Hapuskan Namaku Dari Kita Kehidupan Tetapi Tuhan Berkata Tidak Siapa Yang Berdosa Nama Itu Yang Dihapuskan Dari Kita Kehidupan Kalau Suami Yang Berdosa Namanya Dihapuskan Dari Kita Kehidupan Kalau Istri Yang Berdosa Namanya Dihapuskan Dari Kita Kehidupan Anak Domba Kalau Anak Yang Berdosa Nama Itu Yang Dihapuskan Dari Kita Kehidupan Orang Tua Namanya Tidak Bisa dihapuskan dari kitab kehidupan anak domba Kalau memang namanya harus tertulis Dalam kitab kehidupan anak domba Kiranya dapat dipahami dengan baik Allah itu adil saudara Lanjut Roma 2 ayat 5 Baca Demikian kerman Tuhan Hukuman Allah atas semua orang Tetapi oleh kekerasan hatimu Yang tidak mau bertobat Keras hati Tidak mau bertobat Terus Engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri Pada hari waktu mana murka Dan hukuman Allah yang adil Akan dinyatakan Terima kasih Orang yang keras hati Adalah orang yang tidak mau bertobat Amin suruhku Keras hati Karena tidak mau bertobat Jadi orang yang keras hati adalah Orang yang tidak mau bertobat Orang yang tidak mau bertobat Atas dirimu sendiri Jadi jangan malas untuk mengerjakan Keselamatannya dengan takut dan gentar Sehingga hukuman Allah yang adil Membalas setiap orang menurut perbuatannya Terus Yaitu hidup kekal Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik Terus Mencari kemuliaan Kehormatan dan ketidakbinasaan Terus Tetapi murka dan geram Kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Terus Tulis saja Tuhan akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Jadi Saudaraku Allah itu adil Saudara Dalam tanda keadilannya Tuhan akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Yaitu Hidup kekal bagi yang titik dua Setiap pertama Tekun berbuat baik Setiap yang kedua Tekun mencari kemuliaan Setiap yang ketiga Tekun mencari Kehormatan Setiap yang keempat Tekun mencari ketidakbinasaan Atau mencari kerajaan surga Itu Itu yang diterima Jadi Tuhan Jadi Tuhan itu adil Tuhan Dengan bukti Tuhan akan membalas setiap orang Menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal Bagi yang Tekun berbuat baik Tekun mencari kemuliaan Tekun mencari kehormatan Tekun mencari ketidakbinasaan Itulah kerajaan surga Sebaliknya Sebaliknya Murka dan geram menimpa Seri pertama Mereka yang mencari kepentingan sendiri Atau egois Pendeknya Orang yang egois Tidak luput dari murka Allah Ingat Orang yang egois Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri Selama dia hidup di atas muka bumi ini Tidak luput dari penghukuman Allah Ingat itu saudara Perasaan daging engkau turuti Tapi hatinya Tuhan engkau tidak turuti Orang egois semacam ini Tidak luput dari hukuman Allah Jadi kalau saya tegas Menyatakan kebenaran Bukan karena saya benci Saya mengasihi nyawa saudara Saudara Sekiranya dapat dipahami dengan baik Jadi jangan egois saudara Puji Tuhan Sekiranya dapat dipahami dengan baik Biar engkau berjuta kali Berbuat baik kepada sesamamu Kalau engkau tidak memiliki kasih Allah Tidak ada guna Sama seperti gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Kemudian tidak ada gunanya Dan tidak ada paedahnya Biar engkau bakar tubuhmu Tidak ada paedahnya Itu loh perasaan hati Kepada sesama Terhadap tabiat daging Hati-hati dengan dosa egois Murka Allah tidak luput Dari orang semacam ini saudara Ingat Tuhan membalas Dengan segala perbuatan kita Di atas muka bumi ini Strip yang kedua Mereka yang tidak taat kepada kebenaran Tidak taat Tidak setia Tidak dengar-dengaran Kepada firman Allah Juga akan dihukum Strip yang ketiga Mereka yang Sebaliknya mereka yang taat kepada kelaliman Tidak taat kepada hirman Allah Tidak setia dengar-dengaran Itu yang strip yang kedua Strip yang ketiga Mereka yang taat kepada kelaliman Itu akan dihukum oleh Allah Murka Allah tidak lepas Murka Allah Surat ku akan turun Atas mereka sekaliannya Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin surat ku Haleluya Camkanlah baik-baik Jadi murka dan geram menimpa Strip pertama Mereka yang mencari kepentingan sendiri Egois Puji Tuhan Pendeknya orang yang egois Tidak luput dari murka Allah Atau hukuman kekal Kemudian strip yang kedua Mereka yang tidak taat kepada kebenaran Puji Tuhan Strip yang ketiga Mereka yang Sebaliknya mereka yang taat kepada Kelaliman Puji Tuhan Banyak orang Kristen taat kepada kelaliman Tapi tidak taat kepada kebenaran Kiranya dapat dipahami dengan baik Jadi sudah sangat jelas Tuhan membalas Sesuai dengan perbuatan masing-masing Tuhan tidak akan hapuskan Nama Musa Dari dalam kitab kehidupan Sekalipun dia memohon Kiranya dapat dipahamkan Nah mengapa Tuhan itu adil Amin surat ku Tidak membeda-bedakan Antara kafir dan Israel Tidak memandang muka Puji Tuhan Ayat 9-10 Penderitaan dan kesesakan Ya Akan menimpa Setiap orang yang hidup Yang berbuat jahat Ya Sehingga Penderitaan Kesesakan Akan menimpa Setiap orang Yang hidup Berbuat jahat Terus Pertama-tama orang Yahudi Dan juga orang Yunani Yahudi dan Yunani Akan mengalami bersama-sama Ayat 10 Tetapi kemuliaan Sebaliknya Kemuliaan Kehormatan Kehormatan Dan damai sejahtera Itulah suasana surga Terus Akan diperoleh Semua orang yang berbuat baik Terus Pertama-tama orang Yahudi Dan juga orang Yunani Jadi baik hukuman Maupun kebaikan Tuhan Selalu pertama-tama Yang menerima adalah orang Yahudi Barulah kemudian Bangsa kafir Yang bukan Yahudi Kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Dari sini kita Kita ketahui bahwa Imam-imam Pelayan Tuhan Imamat Rajani Imamat yang berkerajaan Harus menjadi contoh teladan Yang pertama-tama Menerima kebaikan dan kemuran Tuhan Dan juga yang pertama-tama Menerima penghukuman Kalau tidak benar Kalau dia berlaku jahat Kalau dia baik dan setia Hidup benar dan setia Di depan Tuhan Dia yang pertama-tama Menerima kemurahan Kelimpahan kemurahan Kalau dia tidak baik Tidak setia Dia jahat Tidak berlaku suci Dia juga yang pertama-tama Yang harus dihukum oleh Tuhan Jadi Imamat Rajani ini Harus menjadi contoh Teladan yang baik Yang benar Yang suci dan mulia Jangan menjadi contoh Dengan contoh yang tidak baik Kiranya dapat dipahami dengan baik Roma pasal yang kedua Ayat 4 Ayat 5 sampai dengan ayat 10 Tadi kita sudah baca Sekarang ayat yang keempat Terus Maukah engkau Menganggap sepi Kekayaan kemurahannya Terus Kesabarannya Terus Kelapangan hatinya Terus Tidakkah engkau tahu Bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau Kepada pertobatan Tulis saja Maksud kemurahan Allah Ialah Menuntun kita Kepada pertobatan Sama dengan Meninggalkan dosa Dan kembalilah Kepada Tuhan Sangkali Itu maksud kemurahan Allah Untuk menuntun kita Kepada pertobatan Berarti Harus meninggalkan dosa Tapi yang lama Kembalilah kepada Tuhan Sang Pencipta Oleh sebab itu Oleh sebab itu Titik 2 Strip pertama Jangan kita menganggap Sepi Kekayaan Kemurahannya Atau kelimpahan Kasih karunia Allah Amin Strip yang kedua Jangan kita menganggap Sepi Kesabarannya Strip yang ketiga Jangan kita menganggap Sepi Kelapangan hatinya Kiranya dapat Dipahami dengan baik Tuhan Yesus Sudah menyatakan Kemurahannya Yesus Kristus Telah mengerjakan Penebusan dan pendamaian Di atas kayu salib Dibenarkan oleh Iman Di dalam darah salib Kristus Itu adalah Kelimpahan Kasih karunia Itu adalah Kekayaan Kemurahan Hati Tuhan Amin Seregu Jangan kita menganggap Sepi kekayaan Kemurahan Tuhan Jangan kita menganggap Sepi kesabaran Tuhan Mempaatkanlah Kalau begitu Kesabaran Tuhan itu Sebagai suatu Kesempatan Supaya kita bertobat Berbalik kepada Tuhan Meninggalkan Kehidupan yang lama Bertobat itu harus 100% Tidak boleh 50% Kalau 50% Berarti baru Meninggalkan dosa Tetapi setelah Meninggalkan dosa Berbalilah kepada Tuhan Itu bertobat 100% Barulah strip Yang ketiga Jangan kita menganggap Sepi kelapangan Hati Tuhan Kelapangan Hati Tuhan Sebagaimana Yang dinyatakan oleh Rasul Paulus Di dalam 2 Korintus Pasal 6 Supaya Jemaat di Korintus Jangan lagi Surek bu Hidup di dalam Noda kekafiran Hargai kelapangan Hati Tuhan Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Masmur 139 Masmur 139 Ayat 13-16 Masmur 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 139 Ayat 13-16 Silahkan Demikian Firman Tuhan Doa di hadapan Allah yang Maha Tau Pengkaulah Yang membentuk Buah pingganku Menenun aku Dalam kandungan Ibuku Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat dan Ajaib Ruji Tuhan Dibentuk oleh Tuhan Selanjutnya Pemasmur Berkata Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat Kejadianku Ajaib Terus Ajaib apa yang Kau buat Dan jiwaku Benar-benar Menyadarinya Ruji Tuhan Ajaib apa yang Kau perbuat Dan jiwaku Benar-benar Menyadarinya Saudara Menyadari Tidak Kelapangan Hati Tuhan Menyadari Tidak Panjang Sabarnya Tuhan Menyadari Tidak Kelimpahan Kemurahannya Atau Kelimpahan Kasih Karunianya Tetapi Pemasmur Ini Menyadari Bersyukur Kepada Tuhan Dan Bahkan Dia Menyadari Segala Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Yang Dialaminya Amin Surah Amin Ayat 16 Ayat 15 Tulang-tulangku Tidak terlindung Bagimu Tidak terlindung Berarti Nampak Jelas Terus Ketika Aku Dijadikan Di tempat Yang Tersembunyi Terus Dan Aku Direkam Di bagian-bagian Bumi Yang Paling Bawah Tuhan Melihat Semua Dengan Jelas Terus Matamu Melihat Selagi Aku Bakal Anak Terus Dan Dalam Kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari Yang Akan Dibentuk Sebelum Ada Satupun Daripadanya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Singkat Kata Tuhan Yang Membentuk Manusia Dari Sejak Rahim Atau Dari Sejak Kandungan Ibunya Bukan Itu Sebabnya Tadi Pemasmur Itu Berkata Karena Kejadian Kudas Syat Dan Ajaib Berarti Perbuatan Tuhan Itu Dasyat Dan Ajaib Saudaraku Perbuatan Tuhan Itu Suraku Sekali lagi Saya sampaikan Dasyat Dan Ajaib Atau Kekayaan Kemurahan Tuhan Itu Dasyat Sehingga Kita Tidak Boleh Menganggap Sepi Kekayaan Dan Kemurahan Hati Tuhan Amin Suraku Puji Tuhan Tidak Boleh Menganggap Kecil Menganggap Merendah Kekayaan Kemurahannya Kelimpahan Kasih Karunianya Kelapangan Hatinya Dan Kesabaran Hatinya Tidak Boleh Dianggap Sepi Suraku Dia Yang Sudah Membentuk Kehidupan Kita Dari Sejak Rahim Ibu Dari Sejak Kandungan Ibu Dia Yang Membentuk Kita Puji Tuhan Sebab Itu Jangan Menganggap Sepi Kelapangan Hatinya Jangan Menganggap Sepi Kemurahan Hatinya Saudara Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Singkat Kata Tuhan Melihat Segala Perbuatan Perbuatan Dari Setiap Orang Dan Semuanya Itu Direkam Ditulis Oleh Tuhan Di Dalam Kitabnya Saudaraku Sebab Itu Kehidupan Kita Yang Sudah Dibentuk Oleh Kelimpahan Kasih Karunianya Jangan Menganggap Enteng Kelapangan Hatinya Dengan Cara Berbuat Sesuatu Yang Jahat Yang Najis Termasuk Penyembahan Berhala Kekerasan Di Hati Semuanya Itu Terekam Tuhan Melihat Perbuatan Perbuatan Dari Setiap Orang Dan Semuanya Ditulis Di Dalam Kitab Kitabnya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ditulis Oleh Tuhan Di Dalam Kitabnya Saudaraku Di Dalam Kerajaan Surga Ada Dua Kitab Di Dalam Kerajaan Surga Ada Dua Kitab Satu Kitab Atau Buku Buku Kehidupan Saudara Dua Kitab Masing Masing Orang Ada Puji Tuhan Ditulis Ya Di Dalam Kerajaan Surga Ada Dua Kitab Satu Ada Yang Namanya Kitab Atau Buku Kehidupan Dua Kitab Masing Masing Orang Puji Tuhan Jadi Saudara Setiap Perbuatan Kita Terekam Atau Ditulis Disimpan Ditulis Di Dalam Kitabnya Puji Tuhan Di Dalam Kerajaan Surga Ada Dua Kitab Satu Kitab Kehidupan Dua Kitab Masing Yang Kedua Kitab Masing Masing Orang Jadi Setiap Orang Ada Kitabnya Sehingga Disitu Tertulis Segala Perbuatan Perbuatan Dari Setiap Orang Semuanya Direkam Disimpan Ditulis Jadi Tidak Boleh Kita Menganggap Sepi Kemurahan Hati Tuhan Tuhan Sudah Dibentuk Sudah Diberi Napas Hidup Diberi Kesehatan Diberi Kekuatan Kemampuan Untuk Melayani Tuhan Melayani Pekerjaan Tuhan Kemudian Juga Diberi Kesempatan Untuk Berdikari Bekerja Dan Akhirnya Mendapat Upah Semua Karena Kemurahan Tuhan Ingat Kemurahan Tuhan Jangan Ingat Tabiat Daging Dari Saudaramu Jangan Sokong Kesalahannya Paham Sudahku Ingat Kelimpahan Kasih Karunianya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Terkait Dengan Kitab Yang Saya Sampaikan Di Atas Tadi Kita Baca Dulu Wahyu Fasal Yang K20 Wahyu Fasal 20 Ayat 11 Sampai Dengan Ayat 12 Baca Demikian Firman Tuhan Hukuman Yang Terakhir Penghakiman Terakhir Saudaraku Penghakiman Terakhir Puji Tuhan Pada Saat Penghakiman Terakhir Semua Orang Mati Akan Dihidupkan Puji Tuhan Amin Suraku Semua Orang Mati Akan Dihidupkan Puji Tuhan Sesudah Dihidupkan Baru Dihakimi Besar Kecil Tua Muda Laki Laki Perempuan Kaya Meskin Semua Dihakimi Di hadapan Tata Putih Puji Tuhan Jadi Saudara Jangan Berpikir Tidak Ada Hari Penghakiman Satu Kali Nanti Ada Tata Putih Terjadi Pada Saat Hari Penghakiman Pada Saat Itu Dia Duduk Di atas Tata Putih Untuk Menghakimi Semua Orang Itulah Kehidupan Yang Dihidupkan Itulah Orang-orang Mati Yang Dihidupkan Puji Tuhan Jadi Bukan Lantas Mati Sudah Tamat Semua Selesai Riwayat Riwayat Di masa lalu Selesai Tidak Seperti Itu Tidak Semudah Itu Sudara Ada Konsekuensi Dari Setiap Perbuatan Sudara Jadi Jangan Anggak Enteng Hidup Ini Di masa Sekarang Ini Sudara Dicata Dengan Baik-baik Itu Amin Sudara Puji Tuhan Tengaja Saya Jelaskan Sedikit Sebelum Dibaca Namun Ditulis Baik-baik Bacalah Ayat 11 Sampai 12 Lalu Aku Melihat Suatu Tahta Putih Yang Besar Dan Dia Yang Duduk Di Tata Putih Yang Besar Pada Saat Perhari Penghakiman Dia Duduk Di Atas Tata Putih Yang Besar Terus Dari Hadapannya Tanya Pernyap Bumi Dan Langit Tuhan Tidak Ada Nampak Lagi Langit Bumi Yang Pertama Tidak Ada Lagi Ditemukan Di Tempat Ayat 12 Terus Dan Aku Melihat Orang Orang Mati Besar Dan Kecil Berdiri Di Depan Tata Itu Didukan Kembali Untuk Dihakimi Mereka Itu Adalah Besar Kecil Tua Muda Laki Laki Perempuan Kaya Miskin Hamba Merdeka Tidak Terkecuali Yahudi Israel Semua Dihakimi Di Hadapan Tata Putih Terus Lalu Dibuka Nah Saat Itulah Tuhan Membuka Kitabnya Amin Surahku Amin Yang Pertama-tama Dibuka Adalah Terus Dan Dibuka Sebuah Kitab Lain Yang Pertama-tama Dibuka Adalah Semua Kitab Berarti Kitab Masing Kitab Atau Buku Kehidupan Dari Setiap Orang Buku Atau Kitab Masing-masing Orang Itu Yang Pertama Dibuka Lalu Disitu Akan Dibacakan Semua Perbuatan Setiap Orang Sesuai Dengan Masmur 69 Dan Ayub Pasal 19 Kalau Saya Tidak Salah Uji Tuhan Ditulis Bahkan Perkataan Ayub Juga Ditulis Di Dalam Kitab Masing-masing Di Dalam Kitab Ayub Ditulis Di Dalam Kitab Orang Yang Memberontak Menyangkal Salib Kristus Juga Ditulis Di Dalam Kitab Masing-masing Pemberontakan Penyangkalan Mereka Ditulis Tidak Ada Yang Lubut Tulang Tulang Semua Tertulis Dengan Lengkap Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Semuanya Terekam Paham Suratku Puji Tuhan Haleluya Kemudian Sehingga Orang-orang Mati Diakimi Menurut Perbuatan Perbuatan Yang Tertulis Dalam Kitab-kitab Itu Suratku Jadi Singkat Kata Saudaraku Setiap Perbuatan Perbuatan Manusia Dan Dosa Ditulis Di Dalamnya Sehingga Orang-orang Mati Dihakimi Menurut Perbuatan Perbuatan Yang Tertulis Di Dalam Kitab-kitab Itu Sudara Amin Suratku Puji Tuhan Kita Masmur 69 Puji Tuhan Masmur 69 Ayat 26 Sampai Dengan 27 Puji Tuhan Masmur 69 Ayat 26 Sampai 27 Boleh Silahkan Demikian Keremantuan 69 Ayat 26 Sampai 27 Biarlah Perkemahan Mereka Menjadi Sunyi Biarlah Perkemahan Mereka Menjadi Sepi Sunyi Sepi Hati-hati Sudara Terus Dan Biarlah Kemah-kemah Mereka Tidak Ada Penghuninya Sepi Hati-hati Ayat 27 Sebab Mereka Mengejar Orang Yang Kau Pukul Mengejar Orang Yang Kau Pukul Terus Mereka Menambah Kesakitan Orang-orang Yang Kau Tikam Puji Tuhan Haleluya Jadi singkat Kata Orang-orang Yang Menganggap Sepi Kekayaan Kemurahan Tuhan Maka Untuk Mereka Puji Tuhan Ditambahkan Boleh Baca Terus Boleh Tambahkan 28 Sampai 29 Boleh Tambahkanlah Salah Kepada Salah Mereka Ya Ditambahkan Salah Kepada Salah Mereka Terus Dan Janganlah Sampai Engkau Membenarkan Mereka Ayat 29 Biarlah Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Terus Janganlah Mereka Tercatat Bersama-sama Dengan Orang-orang Yang Benar Ya Jadi Sekali lagi Saya Sampaikan Orang-orang Yang Menganggap Sepi Kekayaan Kemurahan Tuhan Untuk Mereka A Ditambahkan Salah Kepada Salah Mereka Sudah Salah Ditambahkan Lagi Kesalahan Mereka Sehingga Tidak Ada Kesempatan Tidak Mungkin Untuk Dibenarkan Saudara Kemudian B Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Puji Tuhan Berarti Namanya Tidak Terdaftar Di Dalam Kerajaan Surga Tidak Dikenal Puji Tuhan Saudara Ada Orang Yang Pernah Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Namun Akhirnya Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Nama Mereka Dihapuskan Dari Kitab Kehidupan Yakni Nabi Nabi Palsu Tadinya Sudah Ada Di Dalam Kerajaan Surga Mereka Melayani Tuhan Mengadakan Musisat Menyembuhkan Orang Sakit Mengusir Setan Sudah Ada Dalam Kerajaan Surga Tetapi Pada Akhirnya Tuhan Berkata Kepada Mereka Enyahlah Kamu Semua Pembuat Kejahatan Jadi Tambahkanlah Salah Kepada Salah Mereka Ada Lagi Orang Yang Pernah Ada Di Dalam Kerajaan Surga Namun Akhirnya Diusir Dari Dalamnya Itulah Anak Sulung Apa Yang Menyebabkan Dia Terusir Dari Dalam Kerajaan Surga Sekalipun Bapak Turun Keluar Dari Rumah Lalu Ingin Membawa Kembali Masuk Ke Rumah Tetap Dia Tidak Mau Iri hati Terhadap Anak Bungsu Iri hati Dengan Kekayaan Kelimpahan Iri hati Dengan Kekayaan Kemurahan Tuhan Iri hati Dengan Kelimpahan Kasih Karunia Tuhan Kepada Anak Yang Kedua Anak Yang Bungsu Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ada Lagi Yang Pernah Di Dalam Kerajaan Surga Tapi Akhirnya Dilemparkan Kedalam Bumi Ini Itulah Lucifer Apa Arti Lucifer Kehidupan Yang Sombong Lima Kali Dia Mengatakan Aku Hendak Di Dalam Yesaya 14 Aku Hendak Kesombongan Itu Selalu Senantiasa Mengandalkan Kekuatannya Merasa Diri Paling Hebat Kalau Dia Tidak Hebat Merasa Diri Hebat Tak Mungkin Sombong Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suruhku Puji Tuhan Jangan Tubuh Kita Pendek Tapi Sombong Kalau Tubuh Kita Harus Rendah Harus Rendah Hati Tapi Yang Tinggi Badannya Tetap Harus Rendah Hati Tinggi Belas Kasih Tinggi Kemurahan Kiranya Dapat 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 Dipahami Dengan Baik Amin Suruhku Puji Tuhan Itu Yang Nama Nama Yang Dihapuskan Dari Dalam Kitab Kehidupan Hati Hati Sudara Puji Tuhan Haleluya Mari Ayub 19 Ayat 23 Sampai 24 Baca Ah Kiranya Perkataanku Ditulis Dicatat Dalam Kitab Puji Tuhan Suruhku Perkataan Ayub Ditulis Dicatat Dalam Kitabnya Sendiri Ditulis Oleh Tuhan Kemudian Ayat 24 Terpahat 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 Dengan Besi Pengukir Dan Timah Bahkan Terpat Terik Terus Pada Gunung Batu Untuk Selama Lamanya Pada Gunung Batu Untuk Selama Lamanya Yesus Yang Disalibkan Itu Gunung Batu Amin Suruhku Amin Puji Tuhan Ayat 25 Tetapi Aku Tahu Penebusku Hidup Dan Akhirnya Ia akan Bangkit Di atas Debu Puji Tuhan Jadi Sudara Inilah Pekerjaan Daripada Pendamaian Terhadap Dosa Penebusan Yang Dikerjakan Oleh Yesus Di atas Kayu Salib Puji Tuhan Nama Bahkan Perkataan Daripada Ayub Sendiri Dicatat Di dalam Kitab Ayub Sendiri Di dalam Kitabnya Dalam Kitab Ayub Sendiri Jadi Kitab Masing-masing Orang Ada Perkataan Ayub Juga Ditulis Dalam Kitabnya Oleh Tuhan Perbuatannya Juga Ditulis Oleh Tuhan Semuanya Tidak Luput Semuanya Terekam Tersimpan Ditulis Dalam Kitab Masing-masing Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suraku Puji Tuhan Hati-hati Dalam Hal Bertindak Ternyata Perkataan Sendiri Pun Ditulis Hati-hati Dengan Perkataan Yang Tidak Bahaya Perkataan Yang Penuh Dengan Kemunafikan Hati-hati Perkataan Kasar Sombong Angku Perkataan Penuh Dengan Kebencian Kesinisan Amar Hati-hati Ternyata Semua Tertulis Puji Tuhan Hati-hati Semua Hati-hati Saya pun Hati-hati Puji Tuhan Kalaupun Saya Bercanda Harus Hati-hati Puji Tuhan Jangan Sampai Bercanda Untuk Menyenangkan Hati Orang Sesama Lalu Sengaja Berdusta Paham Surat Banyak Dulu Saya Sebelum Jadi Hamba Tuhan Saya Suka Bercanda Bila Sedang Berbicara Dengan Orang Batak Lalu Disamping Saya Ada Suku Lain Saya Katakan Kepada Dia Mohon Maaf Saya Sedang Menggunakan Bahasa Korea Itu Canda Tapi Dusta Itu Dicatat Juga Paham Suraku Bahasa Batak Kok disebut Bahasa Korea Maaf Ya Saya Sedang Bahasa Jerman Dulu Ya Hati-hati Sudara Ada Lagi Karena Di desa Harus cepat-cepat Sudah Di mana Oh Sudah Di jalan Masih Di kamar Mandi Itu Itu Juga Dicatat Nah Berapa Kali Kita Berkata Dusta Semacam Ini Berkata Tidak Benar Semacam Ini Lalu Harus Dihapus Begitu Saja Berbuat Dosa Cepat Pengakuannya Yang Susah Kita Cari Dulu Orang Itu Kepada Siapa Kita Pernah Berdosa Kita Cari Dulu Di kampung Kembali Dulu Ke Kampung Kalau Dia Merantuk Ke Amerika Kita Kejar Dia Sampai Ke Amerika Itu Yang Susah Jadi Hati-hati Dalam Hal Kecil Pun Hati-hati Sudara Bahkan Perkataan Sedikit Pun Dicatat Tidak Luput Sudara Hati-hati Ada Orang Pura-pura Bercanda Padahal Licik Nah Ini Dicatat Juga Paham Jelas Jelas Puji Tuhan Itu Kitab Masing-masing Di dalam Kitab Masing-masing Itu Semuanya Tertulis Perbuatan Baik Perbuatan Jahat Tertulis Percakapan Yang Cakap Baik Cakap Jelek Juga Ditulis Semuanya Tidak Luput Paham Suruhku Hati-hati Pengampunannya Itu yang Susah Jangan Enak-enak Berbuat Dosa Sudara Kemudian Allah Juga Membuka Kitab Buku Atau Kitab Kehidupan Wahyu 20 Ayat 15 Puji Tuhan Wahyu 20 Ayat 15 Tapi Pembacaan Dimulai Dari Ayat 12 Baca Demikian Kerman Tuhan Dan aku Melihat Orang-orang Mati Besar Dan Kecil Berdiri Di depan Tahta Itu Dihidupkan Kembali Orang mati Akan Dihidupkan Kembali Ini Penghakiman Yang Terakhir Yang Kedua Terus Lalu Dibuka Semua Kitab Lalu Dibuka Semua Kitab Itulah Yang disebut Kitab Masing-masing Orang Jadi Setiap Perbuatan Kita Ditulis Perbuatan Baik Perbuatan Jahat Ditulis Perkataan Baik Perkataan Jahat Semua Ditulis Kelicikan Kelicikan Juga Ditulis Kemunafikan Ditulis Semua Bayangkan Berapa kali Kita berlaku Munafik Kalau kita berlaku Munafik Dengan Orang Yang Disamping Kita Bisa Kita Secepatnya Minta Ampun Maaf Ya Saya Munafik Kemarin Kalau Kita Berlaku Munafik Kepada Seseorang Tetapi Orang Itu Sudah Mati Orang Itu Sudah Merantau Ini Susah Sudah Ini Tunggu Kemurahan Tuhan Masuk Surga Atau Tidak Saya Tidak Katakan Masuk Surga Saya Tidak Katakan Masuk Neraka Ini Sudara Hati-hati Sudara Puji Tuhan Tuhan Didik Kita Begitu Rupa Dia Bentuk Kehidupan Kita Begitu Rupa Oleh Kelempahan Kasih Karunianya Jangan Anggap Sepi Kemurahan Nantinya Sudara Puji Tuhan Sekarang Allah Juga Membuka Kitab Kehidupan Terus Dan dibuka Sebuah Kitab Lain Kitab Lain Yaitu Kitab Kehidupan Pada Tata putih Hari Penghakiman Itulah Tata putih Tuhan juga Membuka Kitab Yang kedua Kitab Kehidupan Puji Tuhan Ayat 15 Dan setiap Orang yang Tidak Ditemukan Namanya Ya Tulis Di dalam Kitab Kehidupan Kehidupan Anak Domba Yang telah Disembeli Terus Ia dilemparkan Ke dalam Lautan Api Puji Tuhan Haleluya Amin Suruhku Dilemparkan Ke dalam Lautan Api Kemudian Wahyu 21 Wahyu 27 Semikian Kerman Tuhan Ya Tetapi Tidak Akan Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Najis Terus Atau Orang Yang Melakukan Kekejian Kenajisan Kekejian Terus Dusta Dusta Tetapi Hanya Mereka Yang Namanya Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itu Puji Tuhan Jadi Yang Masuk Terdap Yang Masuk Kedalam Kerajaan Surga Adalah Mereka Yang Namanya Yang Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Amin Suruhku Namanya Terdaftar Di Surga Namanya Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Sedangkan Nama Yang Terhapus Dari Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Tidak Layak Masuk Dalam Kerajaan Surga Maka Itulah Sebabnya Pada Keluaran Fasal 32 Ayat 30 Sampai 31 Musa Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Besar Yang Dikerjakan Oleh Bangsa Israel Mereka Menyembah Berhala Emas Berhala Lembu Emas Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Amin Suruhku Jadi Kesimpulannya Dari Apa Yang Kita Terima Dari Kitab Keluaran Pasal 32 Ayat 31 32 Dan 33 Musa Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Maka Pada Saat Pendamaian Itu Dosa Dihapuskan Kehidupan Kita Diampuni Kehidupan Yang Diampuni Selanjutnya Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Itulah Pendamaian Dosa Dihapuskan Dosa Diampuni Selanjutnya Namanya Ditulis Dalam Kitab Kehidupan Itulah Pekerjaan Pendamaian Dan Penebusan Terhadap Dosa Yang Dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Mempelai Pria Surga 2000 Tahun Yang Lalu Dia Yang Diberikan Oleh Tuhan Menjadi Kepala Atas Tubuh Dan Tubuh Adalah Kepenuhan Atas Kepala Jadi Kita Ini Adalah Wadah Dari Kasih Karunianya Jadi Pendamaian Untuk Mengampuni Dosa Sesudah Itu Namanya Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Jadi Dara Yesus Itu Aktif Bekerja Dari Zaman Adam Sampai Hari Ini Itu Bukti Bahwa Dara Yesus Itu Aktif Bekerja Bukti Yang Kedua Dara Yesus Mengampuni Dosa Sekaligus Membawa Kita Nama Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Jelas Dara Yesus Aktif Bekerja Sampai Hari Ini Terpujilah Kasih Karunianya Terpujilah Kemurahannya Terpujilah Ro'alah Terpujilah Firman Tuhan Terpujilah Kebaikan Oleh Kelimpahan Kasih Karunianya Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Mari Kita Melihat Keluaran 32 Ayat 33 Kita Baca Kembali Keluaran 32 Ayat 33 Demikian Firman Tuhan Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Siapa Yang Berdosa Kepadaku Terus Nama Orang Itulah Yang Akan Kuhapuskan Dari Dalam Kitab Ku Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Bahwa Allah Itu Adil Puji Tuhan Kemudian Filipi Fasal Berangkat Dari Ayat Ini Kita Baca Filipi Fasal 4 Ayat 1 Sampai 3 Filipi Fasal 4 Ayat 1 Sampai 3 Di Tuhan Ya Silahkan Demikian Firman Tuhan Nasihat Nasihat Kepada Jemaat Karena Itu Saudara Saudara Yang Kukasihi Dan Yang Kurindukan Ayat 2 Nasihat 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 Terakhir Eudia Kunasehati Eudia Kunasehati Dan Sintike Kunasehati Sintike Kunasehati Supaya Sehati Sepikir Di dalam Tuhan Supaya Sehati Sepikir Dalam Tuhan Pengembalaan GPT Betania Di Hadapan Tuhan Saudara Itu Percaya Dengan Perkataan Firman Jangan Percaya Dengan Perkataan Perasaan Manusia Daging Haleluya Puji Tuhan Ayat 3 Bahkan Kuminta Kepadamu Juga Sun Sugos Temat Ku yang Setia Teman Yang Setia Tadi Eudia Dan Sintike Dua Wanita Yang Siap Sedia Menerima Nasihat Kemudian Sun Sugos Rekan Sekerja Yang Setia Bersama Dengan Rasul Paulus Terus Tolonglah Mereka Karena Mereka Telah Berjuang Dengan Aku Dalam Pekabaran Injil Terus Bersama Sama Dengan Klemens Terus Dan Kawan Kawanku Sekerja Yang Kawan Sekerja Allah Yang Setia Terus Yang Nama Namanya Tercantum Dalam Nama Nama Mereka Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Anak Dumpah Biar Kita Semua Sehati Sepikir Setia Di dalam Melayani Pekerjaan Tuhan Setia Sampai Kesudahannya Supaya Nama Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Paham Ya Wahyu 3 Ayat 5 Nasehat Nasehat Firman Kita Butuhkan Bukan Setialah Di dalam Tuhan Wahyu 3 Ayat 5 Apalagi Seorang Imam Harus Setia Dan Siap Dinasehati Sudara Wahyu 3 Ayat 5 Demikian Firman Tuhan Terus Kepada Jemaat Disardis Terus Barang Siapa Menang Ini kehidupan Yang Berkemenangan Terus Dia akan Dikenakan Pakaian Putih Itu kehidupan Yang berkemenangan Dikenakan Pakaian Putih Lalu Aku Tidak Akan Menghapus Namanya Dari Kitab Kehidupan Itu Alamat Yang Jelas Kehidupan Yang Berkemenangan Dikaruniakan Pakaian Putih Itu Alamat Yang Jelas Sehingga Alamat Yang Jelas Artinya Kehidupan Mereka Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Anadomba Itu Alamat Jelas Kehidupan Yang Menang Dikaruniakan Pakaian Putih Itu Alamat Jelas Artinya Nama Mereka Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Anadomba Jangan Kita Kalah Terhadap Dosa Tetapi Gembala Sidang Dia adalah Tangan Kanan Yang Membela Kehidupan Kita Masing-Masing Yesus Gembala Agung Tampil Untuk Membela Kehidupan Sidang Jemaat Kehidupan Kita Semua Untuk Memberi Kemenangan Yang Yang Selanjutnya Kepadanya Dikaruniakan Pakaian Putih Sebagai Alamat Jelas Untuk Layak Dituliskan Namanya Dalam Kitab Kehidupan Anadomba Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Jadi Saudara Kehidupan Yang Sudah Diperdamaikan Berarti Dosanya Sudah Diampuni Dosanya Sudah Dihapuskan Dari Kitab Masing Masing Lalu Selanjutnya Namanya Dituliskan Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Jadi Dalam Kitab Itu Dosanya Sudah Dihapuskan Nah Kehidupan Yang Sudah Dosanya Dihapuskan Dari Kitab Kitab Itu Kitab Masing Masing Baru Dialihkan Namanya Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Sekalipun Dosamu Merah Seperti Kirmij Akan Menjadi Putih Seperti Bulu Domba Yesus Telah Mengerjakan Pendamaian Penebusan Dan Pendamaian Di atas Kayu Salib Amin Suraku Puji Tuhan Jadilah Satu Kehidupan Yang Namanya Sudah Dihapuskan Dosanya Dari Kitab Lalu Dituliskan Dalu Namanya Dipindahkan Di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba Taat Setia Dengar Dengaran Itulah Wujud Dari Gunung Sion Satu Penyembahan Dua Taat Setia Dengar Dengar Itu Penyerahan Wujud Dari Gunung Sion Satu Penyembahan Dua Taat Setia Dengar Dengaran Penyerahan Diri Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Kita Tersungkur Di kaki Salib Tuhan Kita Semua Sudah Mendengar Nasihat Wirman Setialah Mari kita Angkat Kujian Ku Ku Mau Setia Setia Selamanya Hal 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 Jiwaku Haus Jiwaku Haus Haus Akan Kasihku Jiwaku Rindu Jiwaku Rindu Rindu Akan Cintamu Siramila Siramila Taman Haji Ku Yang Cerit Ini Agak Cintamu Bersebut Di hati Kembali Dari atas Turun Satu Ku Haus Haus Akan Kasihku Amin Jiwaku Rindu Jiwaku Rindu Rindu Akan Cintamu Siramila 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 Taman Hati Ku Yang Kering Ini Agar Cintamu Bersebut Di hati Oh Oh Yesus Kekasihku Haleluya Oh Yesus Kekasihku Tanyakan Nama Mu Haleluya Nama Mu Kekasihku Di hatiku Tertulis 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 Musik perlahan-lahan, renungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan pendamaian terhadap dosa, Musa memohonkan supaya bangsa Israel dosa mereka diampuni. Kalau tidak, biarlah juga namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan kita adil. Tuhan kita adil. Siapa yang berdosa, berlaku jahat, najis, sombong angkudusta, munafik, namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Ada kitab masing-masing kita, setiap orang. Ada kitab kehidupan, semua terekam. Perbuatan, perkataan, perbuatan, semua terekam. Tersimpan, tertulis dalam kitab-kitab masing-masing. Tetapi Musa mengadakan pendamai, penebusan pendamai yang terhadap dosa. Nama dosa, kejahatan, kenajisan, dusta, kemenafikan. Akan terhapus dari kita masing-masing. Sehingga nama kita dialihkan dan tertulis di dalam kitab kehidupan anak doba. Jangan sesuka hati bertindak. Apalagi merasa bermasa bodoh, tidak peduli dengan ibadah pelayanan egois. Hukuman, murka Allah turun atas dia. Jangan saudara berpikir kalau egois, hanya egois salah sedikit, tidak masuk surga. Hati-hati. Itu juga merupakan dosa besar. Mari buktikan mulai malam ini. Engkau mau berubah. Katakan jiwaku. Semua harus mengerti menyembah titus. Jiwaku haru, haru, akan berkendamu. Jiwaku rindu. Jiwaku rindu, rindu aku. Mungkin kejahatanmu, kenajisanmu pernah kau perbuat. Biarlah itu dihapuskan oleh dosa pendamaian. Korban pendamaian. Supaya nama-mama tertulis dalam kitab kehidupan anak doba. Jangan saudara berkendamu. Jangan saudara berkendamu. ��u, haru, haru, akan berkendamu. Atau, haru, akan berkendamu. Amin. Bukan yang lain lagi. Namaku, kanu. Bukan dosa lagi, justa lagi, pengurafikan. Bukan itu lagi yang ada di dalam hati. Seumur hidupku Hidupku Hanya bagimu Yesus Ku mau setia Setia Dengan pu Haleluya Ingat Hormati kemurahan Tuhan Jangan engkau agak sepi penggembalaan ini Engkau sudah diberkati dalam penggembalaan ini Sembadia Dengan segala menghargai kekayaan Kemurahannya Jangan lagi engkau egois Jangan lagi engkau menganggap sepi Kemurahan Tuhan dalam penggembalaan Yang sudah memberkati engkau di tempat ini Haleluya Haleluya Setiap kita harus menghargai Kekayaan kemurahannya Menghormati Kelimpahan kasihkarunianya Menjungjung tinggi korbannya Kelapangan hatinya Kesabarannya Haleluya Sudah menunggu Menantimu dengan segala panjang sabar Engkau berubah Haleluya Haleluya Kami menyembah engkau Tuhan Kami menyembah engkau Tuhan Haleluya Haleluya Kasih sayang Kasih setiamu Tuhan Biarlah nama kami Dosa-dosa kami Kejahatan Kenajisan Kelecikan Kemunafikan kami Dihapuskan dari kitab-kitab kami Masing-masing Tuhan Oleh darah Anak domba Supaya nama Akhirnya nama kami Tertulis dalam kitab kehidupan Anak domba Yang terselambeli Haleluya Haleluya Segala puji Segala hormat Kebesaran Kuasa Kekuatan Hikmat Kekayaan Kemuliaan Pengagungan Hanya bagi engkau Tuhan Haleluya Haleluya Jangan Hapuskan nama kami Dari kitab kehidupan Ya Tuhan Jangan sampai kami Dilemparkan Dalam api neraka Biar kami Masuk dalam Surgamu Yang kekal Haleluya Itulah penyembahan kami Malam ini Haleluya Korban Penebusan Dan pendamai Terhadap dosa Menghapus Menghapuni Dosa kami Sampai Tertulis dalam kitab Kehidupan Anak domba Haleluya Haleluya Itulah kehidupan Dari Mempelai Tuhan 144.000 orang Yang telah Ditebus Mereka Berdiri Di atas Gunung Sion Namanya Tertulis Dalam kitab Kehidupan Anak domba Haleluya 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 Ampuni mulut kami Yang mudah Mengucapkan Kata-kata Yang tidak baik Mudah Mengucapkan Kata-kata Yang jahat Dan najis Mudah Mengucapkan Kata-kata Licik Haleluya 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 Apuskan Kata-kata Yang tidak baik Tuhan Dari kitab Masing Kami Masing-masing Haleluya 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 Kudus 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 Tuhan 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 Semesta Alam Yang sudah Ada Yang ada Yang akan Datang Kemurahan Mula Daripada Hidup Haleluya 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 Tuhan Engkau Engkau Sesembahan Kami Haleluya Engkau Allah Yang hidup Engkau Allah Abraham Isaiyakum Allah Israel Allah Yang berkuasa Tuhan Dan juruselamat Yang berdaulat Atas kehidupan Kami Haleluya Kami Semua Besar Kecil Tuamu Dan Laki-laki Perempuan Datang Di kaki Salibu Tersyukur Di hadapan Tatamu Sujud Menyembah Allah Yang hidup Kami Semua Menyembah Allah Yang hidup Allah Abraham Isaiyaku Allah Israel Haleluya Maha Besar Maha Mulia Engkau Allah Ku Ya Bapaku Ya Rajaku Ya Tuhanku Haleluya 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 Engkau Allah Yang Ajaid Engkau Allah Yang Heran Perbuatan Mu Ajaid Dasyat Haleluya Tidak Ada Alas Seperti Engkau Tuhan Haleluya Kalimpahan Kemurahan Ampuni Kami Yang Seringkali Menganggap Sepi Menganggap Rendah Menganggap Enteng Kebaikan Dan Kemurahan Ampuni Egois Kami Tidak Perduli Dengan Ibadah Dan Pelayanan Didi Kami Hanya Perduli Dengan Hati Kami Kepentingan Kami 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 Tidak Perduli Dengan Hatimu Ampuni Tuhan Kalau Kami Ada Seperti Itu Haleluya 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 Tuhan Tuhanku Ya Allahku Ya Bapakku Haleluya 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 Semua Menyembah Jangan Engkau Hanya Memikirkan Keinginan Dagingmu Jangan Kita Malas Untuk Menyembah Tuhan Haleluya 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 Tuhan Haleluya Haleluya Tuhanku Kau 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 Yang Kaya Relah Jadi Miskin Supaya Kehidupan Kami Yang Miskin Menjadi Kaya Haleluya Haleluya Panjang Sabarmu Tuhan Kelapangan Hatimu Tuhan Kelimpahan Kemurahan Hatimu Tuhan Haleluya Ampuni Kami Yang Mengulang Seringkali Mengulangi Kesalahan Yang Sabah Ampuni Kami Yang Seringkali Mengulangi Tabiat Yang Lama Haleluya Ampuni Dosa Menjilat Muntah Ampuni Dosa Kembali Kekubangan Yang Lama Haleluya Ampuni Dosa Kebutaan Kami Pura-pura Tidak Melihat Tuhan Haleluya Haleluya Ampuni Kedegilan Keras hati Kami Kesembongan Yang Tidak Tahu Diri Tuhan Ampuni Haleluya Haleluya Dosa Haleluya 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 Segur Tuhan Kasih Sayang Tuhan Setia Tuhan Kemurahan Tuhan Korban Penebusan Korban Pendamaian Yang Telah Kau Kerjakan Bagi Kami 2000 Tahun Yang Lalu Karena Berhala Kami Ampuni Karena Kekerasan Hati Kami Ampuni Yang Tidak Mau Bertobat Tuhan Haleluya Hati Kami Lalu Tuhan Lalu 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 An Engkau Raja di atas sekolah Raja Tuhan Engkau Rajalah semesta Raja sekolah sama Raja Kekal Engkau Allah sesembahan kami Halilu Kami mau menindihkan hidup kami kepada iman oleh darah salibmu Tuhan Halilu 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 Haleluya 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 Amin, tanda kemenangan, sorai-sorai Haleluya Haleluya Suara penyembahan, tanda kemenangan Haleluya Sekali lagi dari atas Haleluya 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 Amin Itu nada penyembahan dari surga Tanda kemenangan Haleluya Haleluya Bersama-sama kita bangkit berdiri Haleluya 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 So, kami lagi Bita pangabunan Haleluya 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 Minta pangabunan Minta pangabunan Dosa mencuri, dosa-dosa Haleluya 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 Tanda kami menghargai pengorbananmu di atas kawis salib Tuhan Bahwa kami tidak lagi mengelangi dosa yang sama Tuhan Kami tidak lagi menjilat muntah kami Tuhan Ampuni hambamu Tuhan Kehidupan hambamu yang penuh dengan dosa Tuhan Dosa kejahatan, dosa kenajisan Tuhan Dosa kesombongan Tuhan Dosa kepentingan diri sendiri Tuhan Ampuni Tuhan kepentingan diri sendiri Tuhan Penuh dengan dosa, penuh dengan penajisan Penuh dengan dusta Tuhan Perkataan-perkataan yang tidak baik Tuhan Pikiran yang najis Tuhan Semua segala dosa ampuni hambamu Tuhan Terlebih dahulu hambamu Tuhan Tidak lagi mengulangi dosanya yang sama Tuhan Ampuni segala kehidupan hambamu Tuhan Dan biarlah hambamu Tuhan Kau berikan kekuatan untuk kembali bersama-sama Melayani kau sebagai imam Tuhan Ampuni hambamu yang tidak percaya diri Tuhan Karena dosa dan pelanggaran yang hambamu lakukan Ampuni hambamu terlalu banyak kejahatan hambamu Terlalu banyak kenajisan hambamu Tuhan Biarlah kau bangun kekuatan Dalam kelemahan diri hambamu Tuhan Terima kasih Bapak Kau sangat baik Tuhan Berkati Bapak Gembala untuk pembuka rahasia firman Berkati pembuka rahasia firmanmu Tuhan Berkati nikmat akal budi turun bagi Bapak Gembala Tuhan Berikan kesihatan, kekuatan, kesabaran Untuk menjadi kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan Menjadi contoh teladan Tuhan Terdepan untuk melakukan Dan yang terdepan juga untuk menerima Hal-hal daripadamu Tuhan Berkati juga Ibu Gembala menjadi penolong bagi kami semua Terutama bagi Bapak Gembala Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Inilah doa pormonan hambamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, terima kasih Biar kiranya yang kumaterikan firmanmu dalam lodaging kami masing-masing Dituki di hati kami masing-masing Rok Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan Rok Kudus kami mampukan kami untuk memperhentikan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia Malika telah sana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami sekaliannya Hamba sudah menyampaikan firmanmu bagaikan menanam menyiram Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Dan memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan terhadap dosa Kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala dan akar pahit Nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih engkau yang sudah menghapus air mata lewat pemuka rasa firman Menjadikan segala sesuatu baru lewat pemuka rasa firmanmu Tuhan Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Biarlah penebusan dan pendamaian menghapus dosa kami semua Dari kitab-kitab yang pertama Dan selanjutnya ada di dalam kitab yang kedua Kitab kehidupan anak rumah Nama tertulis terdaftar di syurga Oleh karena kekayaan kelimpahan kasih karunia Tuhan Jangan kami menganggap sepi lagi kemurahanmu Tuhan Ampuni kesombongan di masa lalu Terpujilah Tuhan Terpujilah Eko Gekal sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja dan mempelai pria surga penyelamat tubuh Kami alaskan doa ini Haleluya Amin Silahkan dulu Kita jalankan persembahan tu Pekerjaan Tuhan Yang bertugas Mari kita angkat pujian Kasih yang terindah Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus 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 Selamat menikmati 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 Bersama dengan ibu dan tiga anak laki-laki, satu gembala sidang, satu melayani pembaca, satu bekerja di Cikarang. Dan dia juga rindu untuk tergembala di tempat ini, tapi tiada lah mungkin dia datang kalau tidak ada pekerjaan. Itu kita harus harap maklum, jadi kita cari pekerjaan, jadi yang tahu ada informasi kita cari masing-masing. Kalau tidak salah bagian apa dia? Ha? IT? IT? S1 kah? IT? Ha? IT. Itu Tuhan kita doakan, sebetulnya banyak mau datang tetapi mereka kebanyakan minta persyaratan untuk bekerja. Ya, tidak apa-apa, kita doakan terus. Jadi penasihat kita menganggap bahwa Saya hati saya berkobar-kobar, seharusnya hati saya berkobar-kobar untuk pemberkatan anak saya. Tapi ini berkobar-kobar untuk PPT. Sudah saatnya Pak Pendeta, kita harus maju. Kalau beliau saja bisa berkobar-kobar masa kita yang sudah mendirikan ini tidak berkobar-kobar. Jadi semua yang sudah termasuk pengurus dan juga yang terkait dalamnya, jadi besok kita bersama-sama nanti hari Minggu di sana, di Residen. Begitu ya Pak Barita? Berbahagia dan sejahtera, memerintah di hidup kita, nikah, rumah tangga, ibadah pelayanan. Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria surga, memberkati kita dari sekarang sampai maranata. Tuhan Yesus memberkati, bersama kita bangkit berdiri. Mari kita bersehati, bersepakat untuk menaikkan doa permohonan, safaat dan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah dan berakhirnya, dan memberkati kami, yang sudah menebus dan memperdamaikan kami, baik kejahatan, kelicikan, kemunafikan, baik perkataan yang tidak baik, yang sudah sempat dituliskan di dalam kitab masing-masing kami, maka hapuskanlah Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga nama kami dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, dan itu akan dibacakan pada hari penghakiman Tata Putih, penghakiman Tata Putih yang besar. Tuhan, jangan lagi kami menganggap enteng, menganggap sepi panjang sabar Tuhan, kemurahan hati Tuhan, dan kelapangan hati Tuhan. Ampuni kami yang dulu seringkali bermasa bodoh, yang hanya pusing dengan perasaan kami, tetapi tidak pusing memikirkan ibadah pelayanan dan isi hati Tuhan. Roh egois kami patahkan dalam nama Yesus yang nyakoblis dari kehidupan kami. Darah Yesus memberi kemenangan kelepasan. Terima kasih terpuji Tuhan. Selanjutnya pertama-tama, kami berdoa untuk ibadah pelayanan dalam penggembalaman GBT-Betania Serana Ciregon. Ibadah pendalam Alkitab, ibadah Rai Minggu, ibadah doa penyembahan, ibadah pemudara maja, ibadah sekolah Minggu, ibadah pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati lewat pemuka rasa firmanmu. Tuhan kiranya hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah tersebut. Sebagai imam besar, melayani berdoa, memperdamaikan usaha kami. Topanglah Tuhan ibadah-ibadah tersebut. Dari awal sampai berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Pakih hambamu dalam pemuka rasa firmanmu, rapi dengan kuasa Rukudus, penuh hati hambamu dengan imam, pengerti rohima dan wayu, diperlekapi dengan harta yang indah olehnya. Hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik, dengan benar. Dan berkuasa, Tuhan di tengah pemberdayaan firman, untuk memulihkan segala sesuatu. Imam-imam yang melayani paket dan orang misatukan kami dalam romu yang satu yang sama bergadingan tangan, saling melengkabi, sehingga ibadah tersebut menjadi korban persembahan, berbau har, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang, maupun masa akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya, seluruh kehidupan dari keluarga besar GBTB Taniasaran dan Cilegon Banten Indonesia, baik yang di Bandung, di Malaysia, hampir serahkan dalam tanganmu. Baik ya umat Tuhan yang senantiasa setia, tekun, digembalakan oleh GBTB Taniasaran dan Cilegon. Lewat live streaming video internet, tutup Facebook, baik dalam maupun luar negeri. Tuhan nama berdua buat mereka hidup ibadah pelayanan rumah pekerjaan kesehatan seisi rumah. Suami, istri, anak, adik, orang tua, keluarga mereka semua. Tuhan nama serahkan tanganmu. Tambah tambahkan penyerahan kesetiaan ketekunan mereka untuk lebih sesungguh lagi mengunduskan diri sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan. Berkatian anakmu dalam pendidikan mereka yang duduk di bangku TKSD, selte-peserti, apakan perkuliahan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, apa yang kami makan, minum, pakit, cukupkan. Menurut kekayaan dan kemurahan, menyatakan kuasa kejaipanmu Tuhan. Demikian juga segala pergumulan-pergumulan dari seluruh sidang jemaatmu, hampir serahkan tanganmu Tuhan. Tuhan tolong mereka semua dalam kesulitan keuangan, ekonomi, baik juga kesulitan apa saja soal makan, minum, soal pekerjaan. Engkau Tuhan tolong, yang belum bekerja Tuhan tolong, yang sudah bekerja Tuhan tolong, supaya biarlah keranjat saya nantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik yang telah membentuk kehidupan kami dari sejak rahim ibu kami, dari sejak kandungan penggembalaan GBTE, percaya bertobat di baptis sampai di baptis roh kudus. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, terpujilah Tuhan. Lalu beralih kepada perkembangan berikutnya, digembalakan dalam tiga macam pada pokok, di dalam ruangan suci, sebagai kandang penggembalaan GBTE, betanisaran dan celugom. Engkau hadir di tengahnya sebagai membesar belayah, yang berdoa, berdamaikan juga kami. Bahkan yang menantikan pasangan hidup, Tuhan tolong, yang bekerja sebagai PNS, sebagai BUMN, sebagai urat swasta, pengusaha semua, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, demikian juga Tuhan, amba berdoa kepada Tuhan, yang mengalami sakit-penyakit, yang diderita dalam tubuh raga kami semua. Mulai dari sakit gula, partigo ulu hanti, sinusitis, lupus, batuk, filek demam, sakit perut, sakit emas, sakit tipis, sakit kepala, sakit darah tinggi, darah rendah, migran, jantung, ginjal, paru-paru, kolesterol, asam urat, Tuhan, banyak juga kanker, sakit kulit, sakit apa-apa, bisul-bisul, sakit apa saja Tuhan. Dan, biarlah itu terjadi kesembuhan, namun, ampuni dosa kami terlebih dahulu, segala kejahatan, kenajisan kami, disucikan oleh daramu. Maka segala sakit, penyakit, derita di dalam tubuh kami, dihancurkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memberi kemenangan, kelepasan. Dan, oleh kuasa bilu-bilu Yesus, segala sakit, penyakit, yang kami derita dalam tubuh, disembuhkan, dipulihkan. Tuhan, perbuatanmu ajaib. Sepatah kata firman yang kami dengar, itu menyembuhkan. Itulah bagian dari, sikap dari orang yang dewasa rohani dalam ibadah pelayanan. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Selanjutnya hamba berdoa kepada Tuhan. Jadikanlah kami keluarga GBT Betania Serang dan Cilogon ini, menjadi kesaksian besar, bercahaya kemuliaan. Untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam penggembalaan GBT Betania. Engkau juga turut bekerja, kirimkanlah jiwa-jiwa yang lapar, hausun, pengacara mempelai dalam ternyata bernakil. Dari berbagai suku kaum bahasa dan bangsa, kaya, miskin, tua, muda, laki, laki, perempuan. Bahkan para donator, Tuhan kirimkan data segalanya, nama Tuhan dipermuliakan. Berikutnya, pergumulan dalam penggembalaan banyak. Pertama-tama, kerinduan kami memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan, tempat kami beribadah melayani serang dan celogon yang permanen. Mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa, serta fasilitas yang lengkap serana parkir yang luas jauh dari ini, atau bermasuk jahat. Cewa gedung gereja perbulan, baik juga cicilan taman keratau, tempat tinggal kediaman anak-anakmu yang dikirim dari daerah. Bahkan juga Tuhan, indihom, biaya cetak majalah, wartah, mingguan, dan majalah gulungan kitab, yang terbuka, serta biaya pengerimannya kepada ratusan hamba-hambat Tuhan Sabang Moro kecukuhkan. Demikian juga Tuhan, biaya keperluan, dana biaya operasional dalam penggembalaan GBT-Betani, engkau yang mencukuhkan, menyediakan segala sesuatu menurut kekayaan di kemurahan, menyatakan kuasa keajaibanmu Tuhan. Berkaitan Tuhan sudah berikan korban persembahan, termasuk persembahan untuk rumah Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan tentang persembahan-persembahan khusus, supaya doa perkataannya, perkataan dalam doa yang kami naikkan, kami mohonkan, didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman bagi kami, maka kami terlebih dahulu mendengarkan firmanmu Tuhan. Maka doa kami, perkataan kami dalam doa didengarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, tidak tertutup kemungkinan yang kau berikan bagi kami PPT Center, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Selanjutnya hamba berdoa kepada engkau Tuhan pada saat malam ini, Tuhan Yesus. Berkati juga pertemuan kami di hari Minggu, berkati apa saja yang harus kami bicarakan, segala yang mendapat bagian di dalamnya, anggota-anggotanya juga Tuhan, supaya mempersiapkan diri untuk apa saja yang harus dibahas di sana. Rauh Tuhan yang memimpin dan mengurapi memimpin kami dalam bersekutu, dalam persekutuan membahas PPT ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Bapak, untuk ibadah pendalam Alkitab hari Kamis, kaum muda remaja Sabtu, demikian juga ibadah Rai Minggu, kami menyerahkan dalam tanganmu, Tuhan memberkati lewat pembukaan rahsia firmanmu, pakai hambamu dalam pembukaan rahsia firmanmu, pakai dan urapi yang melayani Tuhan dalam ibadah tersebut, sehingga ibadah tersebut menjadi korban dan persembahan ukupan, berbohar, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang, supaya datang segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, selanjutnya kami berdoa kepada Tuhan. Siapapun yang menjadi seluruh berkat dalam penggembalan GPT-Petan Esaran Selegon, Tuhan memberkati, Tuhanlah yang membalaskan belipat-lipat ganda. Pak hambamu, Pak Paniga, yang memberikan gedung ini Tuhan berkati, Pak Niga, Pak Marita, Ibu Meli berkati lingkungan ini, RTRW juga diberkati pemerintahan, yang diberkati oleh Tuhan, turunlah damai sejahtera kiranya. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati, juga gereja Pantekosata Bernakil, tempat kami bernau, pengurus pusat harian, pengurus wilayah daerah, serta perangkat-perangkatnya diberkati oleh Tuhan. AMB-nya diberkati oleh Tuhan, sehingga kami berada dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, sebagaimana pemberitaan firman dari kami semua hamba-hamba Tuhan yang bernaung di bawah gereja Pantekosata Bernakil. Jangan kami menyatakan kesatuan, tetapi membuat kelompok sendiri Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, selanjutnya kami berdoa kepada Tuhan. Berkatilah bangsa negara Indonesia ini, Tuhan dari Sabang dan sampai Merukeh. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Pak Maru Amin. Berkati para kabinetnya, pejabat tinggi sampai pejabat terendah diberkati oleh Tuhan, termasuk KPK, untuk memimpin bangsa negara dan negara ini dalam kebenaran dan keadilan. Berkati juga provinsi Banten, pemerintahan Pak Wahyudin Andika diberkati oleh Tuhan. Pejabat tinggi sampai pejabat terendah di provinsi Banten diberkati oleh Tuhan. Kota-kota provinsi Banten diberkati oleh Tuhan, sebab kesejahteraan kota dan pemimpin kami adalah kesejahteraan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati gereja-gereja Tuhan di BKSG, BK3 di provinsi Banten, terkhusus Banten Barat, Serang dan Cilegon sekitarnya. Tuhan Yesus berkati, kami boleh bersinergi dengan baik, saling menghargai, menghormati suatu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus yang baik, selanjutnya Tuhan hamba berdoa kepada Tuhan, bagi sudang jematmu belum tekun tiga macam pada pokok, bahkan yang masih malas-malas Tuhan tolong, mungkin karena pergumulan Tuhan tolong, Tuhan tolong anakmu Khaled, mama yang dikasihnya diberkati oleh Tuhan, engkaui lawa jama paru-parunya Tuhan, bilu-bilu memberi kesembuhan, demikian juga Timotius Tuhan tolong, berkati kehidupan rohaninya, dalam nama Yesus, dilepaskan dari egoisnya kebenaran diri sendiri. Demikian juga Tuhan, Sipora Johana, Tuhan tolong, Berlin Bapanisi, Tuhan tolong, supaya dilepaskan dari egoisnya, juga Tuhan, Peter Chelsea, Epaproditus, Tuhan tolong, keluarga adik hamba-Mu, suami istri, diceruas, senantiasa memandang salib, menghargai kemurahan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, yang senantiasa turut mendoakan, penggembalan kebeti-beti, yang tidak bisa hamba sebut satu persatu, Tuhan yang membalaskan berlipat ganda, berkati Bapak Pendeta Sihombi, yang bersama ibu dan anak-anak, yang sekarang berada di Depok Jabodetabek, Tuhan berkati pemberkatan nikah nanti Tuhan, Esther, anak hamba-Mu Pendeta Sihombi, dan juga dengan calon suaminya Tuhan, golit Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan, supaya pemberkatan itu berlangsung dengan baik, berkati hamba-Mu yang akan, memimpin upacara pemberkatan yang kudus itu Tuhan, berkati dua tangannya Tuhan, dalam nama Yesus, supaya berkat untuk nikah rumah tangganya, berlangsung terhadap anak cucunya, diberkati kelak, kudus nenek moyang dipatahkan, dalam nama Yesus Kristus, demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, berkati juga Tuhan wilayah tiga, Tuhan dalam nama Yesus, yang menaungi provinsi Banten, provinsi DKI, juga provinsi Jawa Barat, Tuhan berkati para pengurus perangkatnya semua, terpujilah Tuhan, Bapak Surgawi, berkati kami semua dalam perjalanan kami menuju pulang, sertai tuntun tibakan dengan selamat, sebab itu celah kata berakamara bahaya dipatahkan, dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, tutup buku hidup kami, kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus, jalan yang dilalu disucikan oleh darah Yesus, engkau perintahkan malaikatmu berjaga-jaga atas kehidupan, kan melayani kami semua, karena kami mau belajar untuk menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya malam ini, kami boleh menikmati kasih dan kemurahanmu, kelimpahan kasih karuniamu, sepanjang kami beristirahat membaringkan tubuh kami, bangun di besok di pagi hari dengan keadaan hidup baru, dan kembali beraktivitas untuk mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar dalam kesuciannya, terima kasih terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berjabat syukur, akhirnya berkati nikah rumah tangga hambamu, suami istri, buah nikah hambamu, sampai masa itu rambut putih Tuhan tetap gendong kami semua, apa yang kami makan, minum, pakai secukupnya dipastori, baik juga dana biaya operasional itu melayani, engkau perawatan kendaraan, cicilah rumah, mobil, bebe, Jesus, bebe, termasuk MSLite, semuanya dicukupkan oleh Tuhan, terpujilah kasih karunia Tuhan, terpujilah engkau, tilih kesehatan hambamu secara pribadi, berikan visi yang kuas, stamina yang prima, baik juga istri hambamu Tuhan, tolong berkati hambamu menjadi suami yang baik, kepala yang baik, kembali yang baik, bapak yang baik, mengasihi istri hambamu Tuhan dengan baik, supaya menjadi contoh dan teladan layak, untuk berada di atas gunung siun, demikian juga istri hambamu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, engkau semakin mengasah hambamu, sekalipun ada ujian, semakin mengasah, supaya semakin tajam, di dalam hal pembuka rahsia firmanmu Tuhan, demikian juga imam-imam, engkau asah, sekalipun ada ujian, supaya semakin tajam, di dalam hal melayani engkau Tuhan, sesuai karunia jabatan kami masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bergaduh dengan tangan saling melengkapi, nama Tuhanlah dipermuliakan, dalam berkati juga, santih hambamu, yang akan menikahkan adik, anaknya adik kami, Tuhan memberkati, berkati juga calon suaminya, berkati juga pemberkatan nikah di tanggal 4, Tuhan, HKBP Serang, Tuhan, dan juga berkati acara resepsinya, Tuhan, di gedung yang sudah diselenggarakan kerama Tuhan itu, Tuhan semuanya berjalan dengan baik, di atas segalanya nama Tuhan, dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan, terimalah berkataan, ugerah kasih karunia dan menjatahkan dari Allah Bapak, cintanya Yesus, lewat korbannya di atas kau salib, persekutuan dengan roh kudus, menyertai memimpin kami, dari sekarang sampai maranata, Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja, dan mempelampirai surga, di awan dan permain, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Putera dan roh kudus, amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua, beri salam satu dengan yang lain.